Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rewan Tuti. Kemarin saya memberikan kuliah umum webinar di Goa Sulawesi Selatan pada Politeknik Pembangunan Pertanian. Jadinya strategi pengembangan usaha pertengahan kambing di Indonesia. Nah, kali ini saya akan membagikan tentang gangguan kesehatan pada kambing. Sebenarnya kenapa sih kok kambing itu menarik? Kambing itu ternyata banyak sekali manfaatnya juga memberikan keuntungan bagi peternak kambing. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda tertarik untuk membudidayakan kambing, wah, masih banyak keuntungannya. Salah satunya adalah dagingnya. Daging kambing itu sudah terkenal, rasanya sih nggak asing lagi. Ada sate kambing, ada gulik kambing, atau masakan kambing yang lainnya. Dan banyak sekali masyarakat yang senang dengan daging kambing. Kemudian susu. Susu kambing juga tidak kalah mutunya dengan susu sapi. Bahkan kalau orang yang alerti terhadap susu sapi, bisa diganti dengan susu kambing. Kandungan protein tinggi tidak kalah dengan susu sapi. Kemudian kulit. Kulit kambing juga bisa dimanfaatkan selain untuk sendara mata, juga bisa dipakai untuk tempat anggur. Kemudian tanduk. Tanduk kambing ternyata juga bisa dimanfaatkan. Saya pernah lihat ada sendok yang dibuat dari tanduk kambing. Bagus ya. Bahkan kotoran kambing pun ternyata juga bisa bermanfaat untuk pembakaran. Itu manfaatnya. Kemudian keuntungannya. Kalau peternak, peternak kambing, membudidayakan kambing. Keuntungannya apa? Pasti pemasukan tinggi kalau misalnya kambingnya bisa berkembang biak. Kemudian tidak takut untuk tidak laku kambing. Terutama kita di Indonesia ini, ada yang namanya hari raya kurban. Itu pasti membutuhkan kambing. Kemudian ada juga kebiasaan akikah namanya. Itu bayi baru lahir ya di masakan kambing. Itu akikah namanya. Yang jelas restoran juga membutuhkan. Jadi tidak usah takut untuk tidak laku kambing. Nah, gangguan kesehatan apa saja yang biasanya menyerang kambing? Yang pertama adalah blurt atau kembung. Kambing bisa mengalami kembung apabila ada penumpukan gas di dalam lambungnya. Lambung kambing ada empat. Di dalam lambung yang pertama, rumen, itulah menumpuk gas di sana. Letaknya sebelah kiri. Sehingga biasanya ada pembesaran bagian kiri. Itu sangat jelas. Kalau misalnya tidak segera ditolong, kelihatannya sepilih, cuma kembung. Tetapi bisa mematikan ya. Karena nanti dengan perkembangnya, rumen itu bahkan bisa menekan ke organ lain, sampai ke paru-paru. Sehingga dianjurkan kalau peternak misalnya kambingnya digembalakan, itu dilepasnya jangan terlalu pagi. Supaya tidak memakan hijauan yang masih mengandung kembun. Atau kalau memang kambingnya ditandangkan, cari hijauan sore hari, kemudian diteritannya besok. Artinya dilahirkan supaya tidak banyak kandungan airnya. Nah, itu kalau bumi metabolisme, nanti akan menghasilkan buih. Buih-buih itu seperti cucian itu ya. Gelemung-gelemung. Nah, itu nanti semakin banyak-semakin banyak menihukan kembung. Terus kalau sudah terjadi kembung, bagaimana cara mengatasinya? Satu, kambing ditempatkan bagian depan tubuhnya itu lebih tinggi daripada belakangnya. Mungkin diganjal atau bagaimana, sehingga lebih tinggi nanti biarekmen udara ini bisa keluar. Atau diberikan obat yang bisa memecahkan buih-buih di dalam rumennya itu anti-kembung. Biasanya dijual di toko-toko termas. Itu nanti kalau sudah buihnya pecah, jadi udaranya mengumpul di atas dan keluar. Kalau misalnya tidak dapat obat yang komersil tadi, pakai secara tradisional bisa diberikan minyak kelapa atau minyak mineral, diberikan melalui mulut. Itu nanti diharapkan juga sama kerjanya memecahkan buih dan kemudian nanti udara keluar. Yang berikutnya adalah orf, bahasa daerahnya dakangan. Jadi seperti cacar di bagian mulut dari kambing. Itu penyelurannya virus dan sangat menular. Awalnya di sekitar bibir, pangkal bibir kambing itu ada tanda bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah ini akan berkembang menjadi vesikel. Vesikel itu melepuk isinya seiran bening. Kemudian berkembang lagi menjadi pustula yang isinya nanak. Kemudian ini akan mengeras menjadi kerak, sehingga kami usah untuk makan. Karena juga sakit. Ini juga akan menyebabkan kurus pasti ya. Bahkan kalau misalnya berlanjut jadi kematian. Bagaimana cara mengatasinya? Itu harus dipisahkan dari hewan lain yang sehat ya. Karena ini sangat menular. Dipersihkan itu kerak-keraknya, kemudian bisa diberikan dikakin, dan tingkatkan kondisi tubuh kami. Dengan cara rancurnya yang kondisi itu bagus, kemudian juga berikan vitamin, supaya dengan tingginya daya tahan tubuh ini, virusnya bisa kalah ya. Jadi karena virusnya bisa diobati. Yang berikut yang sering juga terjadi adalah skabies. Kudis ya, pada kulit kambing itu, ada parasit namanya tunga, itu akan menyerang kulit kambing. Membuat kulitnya menebal, berkerak, rambutnya rontok, gatal. Fokusnya menggarut ya. Akhirnya membangun nafsu makan menurun. Itu juga akan menyebabkan gurus, kelemahan, anemia. Bagaimana cara mengatasinya? Yang jelas harus bersih ya. Satu. Kemudian karena itu penyebabnya parasit tungau, diberikan obat anti-parasit tungau. Kalau yang selama ini sering dipakai adalah Iphormectin. Yang terakhir adalah casingan. Ini juga sering sekali terjadi, karena mungkin kandangnya kotor. Kotor dan lembab itu bertembang biak di sana fungsi. Kemudian dipandangkan pengembalaan juga. Tanda-tanda kalau kambing cacingan itu kurus. Karena kan cacingan itu parasit. Dia memakan sari-sari makanan dalam tubuh. Kemudian lemah. Kemudian juga anemia. Sehingga, ya ini sangat masyarakat. Untuk mencukah kambing yang mengalami cacingan, ada program yang namanya The Warming atau pengobatan pencukahan untuk cacing. Biasanya diberikan obat cacing 3 bulan sekali. Demikian tadi penjelasan mengenai gangguan kesehatan pada kambing yang umum terjadi. Semoga bermanfaat. Dan tunggu video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.